Untuk mereview sebuah film, entah itu film dari luar ataupun film dalam negeri, tapi kali ini yang akan kita review adalah film dalam negeri produksi Alinea Pictures berzongre drama dengan judul Leher Angsa. Kita simak dulu trailernya berikut ini. Sekarang Bapak akan memberikan tugas mengarang. Oke, kita akan membahas film Leher Angsa dengan beberapa tamu yang sudah hadir di studio The Leven Show, yang pertama adalah sutradaranya Mas Ari Sihasale, apa kabar? Kemudian ada juga Mbak Nia Zulkarnain Sihasale, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih. Dan juga teman-teman yang merupakan pameran dari film ini ada bintang panglima, kamu pameran utamanya sebagai Aswin ya? Iya, sebagai Aswin. Oke, kemudian Fahri Azari. Fahri sebagai apa Fahri? Sebagai Najib. Sebagai Najib, sebagai siapa? Agus Prasetya sebagai siapa? Sebagai Johan. Sebagai Johan. Nah, kalau misalnya Bapak Nia Tadi perhatikan di trailernya tidak ada gambar angsa sama sekali. Tapi kenapa judulnya Leher Angsa? Kita tanyakan ke pameran utama. Kenapa judulnya Leher Angsa? Jadi, Leher Angsa ini adalah sistem sebuah toilet. Nah, jadi kan dalam film ini ceritanya itu si Aswin ini pengen membuat, ingin Bapaknya itu membuat WC Leher Angsa untuk dia. Karena Aswin itu tidak suka sama kebiasaan desanya. Karena kan Aswin suka membaca. Jadi Aswin tahu segalanya yang sudah baru. Termasuk sistem Leher Angsa. Sistem Leher Angsa ini. Jadi Aswin, kenapa di desaku nggak ada ini? Jadi Aswin pengen ini tuh ada. Untuk siapa? Untuk ibunya. Untuk ibunya. Karena ibunya tidak terbiasa buang air dikali. Selama ini ibunya buang air besar dikali. Kemudian Aswin pengen agar lebih higienis. Iya, lebih higienis. Dalam buang air besar begitu. Tapi apa? Utamanya adalah di sini hubungan orang tua dengan anak. Jadi, Leher Angsa ini mengisahkan empat orang ayah dengan kebiasaannya masing-masing. Dengan sifatnya masing-masing dengan empat anak laki-laki. Jadi, empat ayah dengan empat anak laki-laki. Bahwa di sini adalah orang tua sebagai contoh dari anaknya. Anak-anak itu kan lahir dengan polos ya. Seperti kertas putih gitu. Jadi, tergantung dari orang tua ingin mengarahkan mereka kemana. Kalau ingin kelak jadi anak yang sukses. Anak yang dapat dibanggakan. Tentunya kan kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik. Karena orang tua contoh yang paling dekat. Yang sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang dilihat anak-anak di rumah gitu. Di samping itu ada juga tentang edukasi tentang sanitasi tadi. Yang sebetulnya realita yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Terus persahabatan antara empat anak laki-laki ini. Mereka bersahabat. Mereka juga satu kelas di sekolah. Ada satu lagi? Satu lagi. Safar. Yudhim Iftahuddin. Gak bisa hadir. Gak bisa hadir ya. Tapi ini adalah memang film keluarga. Gak ada cinta-cintaan kan? Gak ada ya. Semuanya berdasarkan film. Cinta orang tua dengan anak. Cinta orang tua dengan anak. Oke. Sayang ke Mas Ahri. Kalau ini film kan diangkat dari sebuah tulisan Mas Musfar Yassin ya. Terkait dengan apa yang dialami selama KKN dulu. Dia dari UGM begitu. Ini film berdasarkan based on true story atau seperti apa Mas Ahri? Jadi sebetulnya... Habis konser semalam. Jadi ya ini pengalaman Bang Musfar lah ketika beliau masih kuliah. Kita gak usah sebut tahunnya berapa. Jadi beliau melihat bahwa di sekitar waktu itu lokasinya di daerah Jawa Tengah lah. Itu dia melihat bahwa seluruh kampungnya hanya si Pak Kepala Desa yang punya jambar. Leher angsa di rumahnya. Oke. Nah semua orang senang dengan itu. Jadi yang menginspirasi beliau sampai akhirnya di tahun-tahun belakangan ini akhirnya baru menulis kisah ini. Tapi untuk ini kan syutingnya di Lombok ya? Di Lombok betul. Masih banyak tidak fenomena seperti itu? Anda tadi mengatakan mungkin Mas Musfar ambil settingnya 20 tahun ya lalu mungkin ya. Kalau sekarang kondisi di Lombok seperti apa? Tidak hanya di Lombok tapi hampir sebagian besar lah wilayah Indonesia. Di Indonesia masih. Masih ada seperti itu. Untuk kita syuting sih masih. Masih seperti itu. Jadi mereka masih lebih memikirkan hal yang lain daripada ini. Kayak nanti ada misalnya di film si Bapaknya Asmi bilang, Oh ini sungai ini masih panjang. Masih cukup untuk banyak orang melakukan hal tersebut. Ngapain kita harus bikin satu tempat yang kecil untuk buang air? Karena Bapaknya lebih mementingkan hobinya. Kesukaannya pribadi gitu. Jadi di sana leher angsa ini bukan merupakan kebutuhan yang utama. Kalau saya ingin tanya ke Fahri sekarang. Fahri di sini berperan sebagai apa Fahri? Sebagai Najib. Najib, Najib karakternya seperti apa? Najib itu adalah teman dari Aswin, Johan dan Safar. Dia ini memiliki, mempunyai ayah yang punya ciri-ciri suka meludah, mencongkel sisa makanan di mulutnya. Lalu karena sehari-hari di rumah Najib melihat seperti itu, diikutin seperti ayahnya. Diikut kebiasaan ayahnya ya. Tapi kalau teman-teman di rumah jangan ikut-ikut ya. Itu nggak bagus ya. Dan nanti saya akan tanya ke Agus. Agus berperan sebagai? Sebagai Johan. Sebagai Johan. Nah karakter Johan ini seperti apa? Kita akan bahas setelah break. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Jangan membayangkan bahwa film Leher Angsa bercerita soal penari balet dan lain sebagainya. Namun adalah hubungan percintaan, hubungan kasih antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, Leher Angsa diambil dari sistem sanitasi. Dari sebuah jamban begitu. Nah saya ingin bertanya ke Johan. Agus disini berperan sebagai Johan. Karakter dari Johan sendiri gimana, Agus? Karakter Johan itu percaya diri. Wow, percaya diri? Iya. Terus? Terus Johan itu punya bapak. Bapaknya itu suka bermain biola. Oke. Bermain biolanya itu jago sekali gitu. Jago banget. Hingga Johan pengen menjadi seperti ayahnya. Kalau tadi Johan meniru kebiasaan bapaknya bermain biola. Kalau kamu meniru kebiasaan bapaknya yang suka? Meludah. Meludah. Tapi itu tidak untuk ditiru pastinya ya? Jangan. Tapi konflik yang ingin diangkat sendiri dari film ini, Mbak Nia apa? Konflik disini ada antara empat sahabat, empat anak laki-laki ini. Juga konflik antara ayah dengan anak laki-lakinya. Yaitu antara Pak Tampan, Lukman Sardi dengan Aswin. Oke. Karena Aswin sebagai anak juga ingin didengarkan keinginannya, tapi ayahnya cuek-cuek aja gak ngabulin permintaannya gitu. Jadi disitulah konfliknya. Karena Aswin merasa sebagai anak dia juga ingin didengar pendapatnya gitu. Oke. Tapi kalau message-nya sendiri, Mas Ari mungkin bisa menjelaskan, Mas. Sebenarnya ini sederhana. Kita, kali ini kita benar-benar ingin menghibur. Menghibur. Jadi di saat liburan, nonton menghibur. Ketawa bareng. Kita ketawa, terus senang-senang. Tapi di dalamnya sebenarnya, dibalik kita semua, ada message bahwa hubungan pertemanan persahabatan antara mereka, antara anak-anak itu penting. Mereka saling peduli. Ada teman yang sakit, mereka datang mengunjungi. Mencengok. Terus ada hubungan bapak dengan anak bahwa orang tua, mari kita mendengarkan anaknya. Kalau mau anaknya benar, orang tuanya juga harus mendengarkan. Kasih contoh yang baik. Walaupun sedikit-sedikit, tapi itu ada. Oke. Tapi yang menarik dari Alinia adalah beberapa kali filmnya adalah soal anak-anak. Denias. Kemudian Serda Dukumbang. Kemudian Tanah Air Beta King. Tanah Air Beta. Kemudian King. Ada juga Lahir Angsa. Kenapa memilih tema anak-anak? Karena satu yang pasti kami cinta anak-anak. Kerjasama, syuting dengan anak-anak menyenangkan. Dan kami ingin di setiap liburan sekolah, anak-anak punya film nasional untuk mereka. Film yang untuk usia mereka, bukan hanya film dari Hollywood. Oke. Oke. Saya juga ingin menginformasikan, Pak Bisa, bahwa teman-teman dari Alinia ini, khususnya film Lahir Angsa, juga membagikan 15 tiket nonton gratis. Dimana baru nanti malam ya, rilisnya ya film ini. Siang ini sudah rilis. Siang ini sudah rilis. Jam berapa rilisnya? Jam 12 sudah main di seluruh Indonesia. Oke, ada 15 tiket untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang mendapatkan 3 buah tiket. Caranya mudah sekali, Pak Bisa, menjawab pertanyaan di Twitter dengan memention kami at 811show. Jangan lupa ada hashtagnya, hashtag quiz811show dan hashtag lahir angsa. Jadi hashtagnya ada 2, hashtag quiz811show dan hashtag lahir angsa. Pertanyaannya adalah kita tanya ke salah satu bintang. Siapa? Siapa? Fahri ya? 1, 2, 3. Dimanakah tempat lokasi syuting film Leher Angsa? Iya, gampang banget. Gampang sekali tadi ya. Ini syutingnya di mana? Iya. Nah, 5 orang yang menjawab dengan cepat dan juga paling tepat dia lahir mendapatkan hadiah. Satu orang mendapatkan 3 tiket. Dan siapa yang memenangkan tiket ini nantinya akan diumumkan melalui Twitter. Jangan lupa mention at 811show, hashtag quiz811show dan ada lagi satu hashtag yakni leher angsa. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sukses untuk rilis filmnya. Semoga bisa menginspirasi kita agar orang tua selalu mengajarkan yang baik kepada anak dan juga hubungan anak dan juga ayah dan ibunya selalu harmonis ya. Terima kasih Mbak Ney Mas Ali. Terima kasih. Dan perbincangan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam 811show kali ini pemerintah sebagai persembahan terakhir. Kita sambut The Crab. Silahkan.